Dua pagar DPR RI berhasil dijebol oleh masa aksi darurat Indonesia yang berunjuk kerasa di depan komplek MPR DPR RI. Masa dari berbagai kampus dan kelompok membobol pagar pintu belakang gedung parlemen. Bentrokan pun tak terelakkan antara kepolisian dan masa aksi darurat Indonesia di pintu masuk belakang komplek parlemen. Sementara itu, di halaman depan gedung DPR, tepatnya depan Jalan Esparman Jakarta Pusat, masa juga merobohkan pagar. Sejumlah masa merangsak masuk ke dalam halaman gedung parlemen. Pihak kepolisian pun berjaga dan menahan masa agar tidak merangsak masuk dan melakukan pengerusakan. Adapun hingga kini, seluruh masa masih berkumpul di sekitar komplek parlemen. Setidaknya, dua titik yang menjadi konsentrasi masa yaitu di Jalan Esparman dan Jalan Gelora dekat lapangan tembak Senayan. Sampai jumpa di video selanjutnya.